Intro Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan akhir menegaskan pentingnya pengawasan dan pembinaan bagi aparatur desa seiring dengan banyaknya dana bantuan yang masuk agar terhindar dari penyelewengan dan memaksimalkan pembangunan di desa Akhir mengatakan dana yang masuk ke desa terus bergulir baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Dari Provinsi misalnya, Remprov Jawa Barat sejak tahun 2013 telah memberikan bantuan 100 juta rupiah per desa per tahunnya untuk pembangunan infrastruktur desa dan 15 juta rupiah untuk peningkatan kinerja ditambah 1 miliar rupiah per desa dari APBN untuk 5.319 desa yang ada di Jawa Barat Karena itu akhir menegaskan bimbingan dan pengawasan yang ketat bagi aparatur desa harus terus dilakukan agar penggunaannya tepat sasaran Hal itu disampaikan akhir di setelah kegiatan Gubernur Kamu Mulai Lempur atau GNL G3 yang kali ini diadakan di desanya Lindung, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi Saya kira dengan berbagai pengawasan tersebut pengawasan intrinsik, karena beriman Tuhan maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat pengawasan struktural dari inspektorat maupun dari BPKP termasuk pengawasan sosial dari masyarakat insya Allah termasuk dengan sistem keuangan yang sistemik yang sulit dimanipulasi ditambah dengan pengawasan masyarakat insya Allah karena ini akan berjalan dengan bagus dan tanpa penyimpangan mudah-mudahan Pada kesempatan Gubernur Kamu Mulai Lempur kali ini akhir berkesempatan meninjau pelatihan sistem informasi manajemen keuangan desa bagi sekitar 350 sekretaris desa se-Kemupaten Sukabumi yang kali ini menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP sebagai pendamping sekaligus memberikan pelatihan manajemen keuangan bagi aparatur desa Karena itu, Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menggandeng BPKP dalam mendampingi aparatur desa mengelola keuangan Api Sukmandani, Yogi Handini, Jawa Barat TV